Jika suami sering selingkuh, lebih baik dipertahankan atau ditinggalkan. Ya kalau kita sudah siap bercerai, apalagi kalau suami itu sudah kasar, nggak pernah disentuk atau nggak pernah dinafkai lahir dan batin oleh suaminya, ya bercerai aja. Kalau atas dasar anak-anak, alangkah baiknya jangan bertahan. Tapi kalau atas dasar cinta, bertahan tidak masalah. Ratu Aura In Podcast Halo, selamat sore Bu Ratu. Selamat sore Mbak Vivi. Ketemu lagi ya kita di podcast Ratu Aura pada sore kali ini. Sudah siap ya Bu Ratu kita mulai videonya? Oke. Jadi tema video kali ini menarik nih Bu Ratu, yang sedang ramai ada di sosial media juga ya tentang perselingkuhan. Nah, beberapa klien juga banyak yang bertanya, menanyakan hal yang sama, suami selingkuh, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bertahan atau meninggalkan? Tapi sebelumnya kita membahas tema tersebut ya Bu Ratu ya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu dengan Bu Ratu. Sebenarnya kalau seorang istri atau seorang wanita sedang mengalami perselingkuhan, suami selingkuh lah di sini intinya ya, suami selingkuh, berselingkuh dari istrinya, itu apa sih sikap yang harus dilakukan oleh istri? Apakah salah kalau istri memilih bercerai atau justru malah salah kalau istri memilih bertahan? Itu kalau menurut pandangan Bu Ratu seperti apa? Nggak ada salahnya sih. Kalau memang mau bercerai ya silakan, kalau mau bertahan ya silakan. Gitu. Berarti intinya di sini kalau suami selingkuh, istri memilih bercerai juga tidak masalah. Tidak masalah. Istri memilih bertahan juga tidak masalah. Tidak masalah. Oke, ini semakin menarik nih Bu Ratu. Justru di sini kalau suami selingkuh, terus istri memilih bercerai atau memilih bertahan, nanti kan justru ada perubahan sikap ya Bu Ratu ya. Maksudnya semua tidak akan sama lagi dengan seperti awalnya. Ya beda. Pastinya beda. Oke, untuk itu kita bahas satu-satu ya Bu Ratu ya. Apa yang terjadi jika istri memilih tetap bertahan di situ? Kalau bertahannya di sini ya, kalau misalkan istri tetap bertahan, harusnya bertahannya atas dasar apa dulu. Kalau atas dasar anak-anak, alangkah baiknya jangan bertahan. Tapi kalau atas dasar cinta, bertahan tidak masalah. Tapi banyak kasus di luar sana kan justru kadang, gini Bu Ratu istrinya, udah deh saya memilih mempertahankan suami saya karena kasihan anak-anak. Nanti anak-anak kehilangan kasih sayang dari seorang ayah. Itu gimana mengatasinya? Itu salah kalau seperti itu Mbak Vivi. Karena kalau dia bertahan atas dasar anak-anak, kasian anak-anak seperti itu, tapi kehidupan dia nggak bahagia, dia sering bertengkar dengan suami, sering marah-marah dengan suami, dan suasana rumah itu seperti neraka, kan panas gitu ya Mbak Vivi. Dan anak-anak melihatnya, apa kira-kira itu nggak kasian lagi sama anak-anak melihat hal tersebut? Itu nanti bisa masuk ke dalam pola pikir anak-anak, alhasil kalau dia besar, dia akan memiliki pandangan, kalau saya menikah, pasti kehidupan rumah tangga saya seperti orang tua saya. Jadi dia akan takut, ada rasa trauma di situ. Dan itu nggak akan bisa membuat anak-anaknya bahagia. Bahkan istrinya pun dia nggak akan bisa bahagia, kalau dia bertahan atas dasar anak-anak. Kayak gitu. Jadi kalaupun kita memilih tetap bertahan saat suami selingkuh, itu utamakan bertahan karena kita memang benar-benar mencintai suami gitu ya berarti ya. Kalau kita cinta, itu pasti kita bisa memaafkan kesalahan suami yang telah berselingkuh. Dan tidak hanya itu saja, tidak hanya memaafkan. Dan dia bisa instropeksi diri. Dia bisa menyalahkan dirinya sendiri. Suami saya itu selingkuh, berarti ini juga atas kesalahan saya juga. Bukan 100% kesalahan suami saya. Saya bisa instropeksi, saya bisa perbaiki. Alhasil kalau seperti itu kan, dia akan bisa membuat cintai suaminya itu tumbuh lagi untuk dia. Bahkan bisa membuat suami itu kapok untuk berselingkuh nantinya. Bisa makin harmonis ya. Iya, benar sekali. Kalau dia bertahan atas dasar cinta, ya seperti yang pernah saya lakukan dulu ya, yang pernah saya alami ya Mbak Vivi. Saya bertahan bukan atas dasar anak-anak. Saya bertahan atas dasar anak-anak kalau suami saya selingkuh. Karena memang saya juga kasus perselingkuhan dulu ya. Suami saya selingkuh, saya bertahan bukan karena anak-anak, tapi karena saya masih mencintai suami saya. Saya bisa memaafkan, saya bisa melupakan, saya bisa instropeksi diri, dan saya bisa memperbaiki semuanya. Alhasil sekarang rumah tangga saya jauh lebih bahagia, dibanding sebelumnya. Oke, itu jika sahabat Aura mungkin mengalami hal yang sama, dan memilih bertahan, maka dipikirkan, kalau benar-benar dipikirkan, kalau sahabat Aura memang masih mencintai suaminya, gitu ya Beratu ya. ketika memilih bertahan, tentu saja ada konsekuensinya, yaitu harus memaafkan, dan sebisa mungkin mencoba melupakan apa yang telah suami perbuat kepada kita. Dan memperbaiki. Iya, memperbaiki apa yang salah pada diri kita, sehingga suami berbuat seperti itu. Oke, itu saat kita memilih bertahan, saat suami selingkuh ya Beratu ya. Lalu gimana dengan pilihan bercerai, Beratu? Kalau pilihan bercerai ya, kita harus menanggung resikonya juga ya Mbak Fia. Kalau kita sudah siap bercerai, apalagi kalau suami itu sudah kasar, sudah main tangan, sudah nggak mau menyentuh dirinya lagi, atau sudah selama satu tahun itu, bahkan ada kasus dari pengalaman keren saya itu, sampai satu tahun nggak pernah disentuh, atau nggak pernah mendafkai lahir dan batin oleh suaminya, ya saya rasa itu bercerai aja. Tapi konsekuensinya ya dia harus siap untuk semuanya, siap menanggung beban hidupnya, siap menanggung beban anak-anaknya, masa depan anak-anak. Kayak gitu. Dan siap menyandang status janda. Karena kadang kan di pikiran masyarakat, itu janda itu begini gitu ya Beratu, padahal kan nggak semuanya seperti itu. Justru dengan mereka memilih jalan sebagai janda, atau bercerai dari suaminya, karena merasa memang sudah tidak pantas untuk bertahan, atau justru kalau bertahan akan semakin memperburuk keadaan, itu justru akan lebih baik bercerai dan menjadi janda saja. Iya, berat sekali. Dia akan jalan lebih bahagia nantinya. Karena dia juga, Mbak, dia itu harus bahagia, kalau dia tetap mempertahankan dengan suaminya seperti itu, ya dia nggak akan bahagia hidupnya. Oke, jadi disini intinya, jika suami selingkuh, kita harus meninggalkan atau bertahan. Itu tidak ada yang salah dengan keduanya. Seperti itu ya Beratu ya? Ada sekali. Mau bertahan atau meninggalkan, itu tergantung bagaimana perasaan dari sahabat aura. Kalau memang mau meninggalkan atau bercerai, maka ya harus siap dengan konsekuensinya, yaitu menagung beban hidup sendiri, atau menyandang status bagi janda itu tadi. Terus kalau memang memilih untuk bertahan, ada konsekuensi juga, yaitu harus memaafkan kesalahan suami, dan sebisa mungkin melupakan, terus mencoba memperbaiki apa yang salah, sehingga suami melakukan hal tersebut. Jadi tidak ada yang salah, semua tergantung pilihan sahabat aura. Seperti itu ya Beratu ya? Tidak sekali. Oke, mungkin penjelasannya cukup sampai disini deh. Saya rasa ini cukup mudah dipahami oleh sahabat aura, atau justru sahabat aura yang mungkin saat ini sedang merasakan, atau posisinya sedang sama, seperti apa yang kita bicarakan pada video, suaminya sedang selingkuh, terus bingung apa yang harus dilakukan, harus bercerai atau bertahan, sahabat aura bisa konsultasi dengan Beratu, apa yang sebaiknya harus dilakukan, terus nanti Beratu akan memberikan solusi yang tepat untuk sahabat aura. Oke, kita akhiri video kita kali ini ya Beratu ya. Sudah sangat jelas sekali tema kita kali ini, yaitu jika suami selingkuh, kita harus bertahan atau tinggalkan. Sudah jelas sekali, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, tentunya dengan tema yang lainnya, dan tema yang menarik ya Beratu ya. Buat sahabat aura, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video di bawah ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, selamat sore, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.